Intro Hingga kini, Presiden Joko Widodo tidak melarang mudik karena tradisi. Menyelisik tradisi mudik, ternyata kegiatan pulang kampung ini dapat ditelusuri hingga ke era Batavia. Memang, aktivitas mudik dari Jakarta ke desa-desa di luar Jakarta sudah ada sejak era kolonial. Namun demikian, gencarnya aktivitas mudik sebenarnya baru dimulai di era Orle Baru. Saat periode Gubernur Jakarta, Alisa Dikin, mudik berkembang menjadi tradisi besar. Semakin gencar dan sukses proyek pembangunan di Jakarta, semakin banyak buru-buru dari pelosok desa datang ke Jakarta. Banyaknya jumlah pendatang ke Jakarta berbanding lurus dengan kehebohan mudik tiap lebaran. Di sisi lain, dengan penyebaran virus corona yang makin mulus membuat DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersikap tegas melarang masyarakat untuk mudik. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syarif Abdullah Al-Qadri, mengatakan, Kemenhub harus menyikapi masalah mudik di tengah pandemi corona dengan jelas dan tegas. Syarif menjelaskan, bila Jabodetabek sudah menjadi zona merah dan tidak ada ketegasan soal larangan mudik, maka bisa berpotensi menjadi transfer virus ke daerah-daerah, apalagi di daerah minim dengan alat perlindungan diri, APD. Menurut Syarif, kalau hanya sekedar imbawan tentunya akan memakan waktu dan edukasi yang panjang, sementara di satu sisi perlu ada nyalakan cepat untuk memutus rantai penularan virus corona. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton!